Intro Halo, bagaimana kabar kalian hari ini? Jumpa gue selalu dalam keadaan sehat ya Nah, hari ini kita berjumpa lagi di hari Rabu Pada tanggal 15 Juli 2020 Nah, pada saat ini Sebetulnya kita akan belajar tentang mata pelajaran matematika Namun sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu Marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan sikap berdoa yang baik Lipat tangan, tutup mata, dan tundukan kepala Dalam nama Bapak dan Putra dan Tuhan Kudus Amin Alam Bapak yang baik, terima kasih Engkau telah membimbing dan memberkati kami Serta melindungi kami sepanjang malam hari tadi Ya Bapak di sorga, kini kembali lagi kami belajar Bersama melalui video ini Kiranya engkau memberkati pembelajaran kami pada pagi hari ini Hingga siang nanti Semoga apa yang kami pelajari ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kami sendiri dan sesama kami Ya Bapak di sorga, jelah doa kami demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa Kini dan sepanjang masa Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Tuhan Kudus Amin Baik, pada jam kedua ini kita belajar tentang pelajaran matematika Kamu di rumah sudah mandi belum? Sudah sarapan belum? Jangan sampai belum mandi dan belum sarapan ya Supaya kamu bisa bertahan di depan handphone-mu Menonton video ini dengan semangat, dengan sehat Tentunya kamu harus sudah mandi dan sudah sarapan dulu Supaya semangat segar Nah, silahkan kamu siapkan alat tulismu Bukumu, pensilmu, penghapus pensilmu Dan buku paket jangan lupa Buku paket matematika Silahkan kamu buka buku paket matematika di sana pada halaman 3 Buka buku paketmu pada halaman 3 Nah, materi kita hari ini yaitu melanjutkan materi kita yang kemarin Materi kita yang kemarin yaitu tentang angka bilangan dan nama bilangan Tentu kamu sudah bisa membedakan yang mana, yang namanya Angka bilangan dan yang mana yang namanya nama bilangan Nah, lanjut materi kita Di mana kamu bisa menemukan nama bilangan Contoh seperti yang sudah ibu tulis di papan tulis ini Yaitu salah satu contoh yang ibu ambil dari buku paket halaman 3 Kamu bisa menemukan nama bilangan pada cerita sehari-hari Nah, ceritanya ibu akan baca Jadi kamu dengar baik-baik dan boleh juga kamu ikuti ya Baik Bilangan juga sering kita gunakan Pada cerita sehari-hari Bacalah cerita berikut Perhatikan nama dan lambang bilangan Sesuai cerita Nah, berikut ceritanya Paman memiliki Paman memiliki 355 pohon jambu Paman juga memiliki 110 pohon pepaya Seluruh tanaman Dirawat dengan baik Di mana Nama bilangannya Perkebunan Apa itu nama bilangan Atau 355 Apa itu nama bilangan Ya, betul Itu nama bilangan Ibu garis bawah ya 355 Nah, 355 ini Yang mana angka bilangannya Tentu Yang awalnya Angka 3 Yang mana dia Yang atas Atau yang di bawah Yang di atas 355 Sama kan 355 355 355 Lanjut Paman juga memiliki 110 110 Pohon pepaya Pohon pepaya Pohon pepaya Yang mana Angka 110 Ya, jelas Yang awalnya Angka 1 Yang mana lagi Kalau bukan Yang di bawah ini 110 110 110 Seluruh tanaman Dirawat Dengan Baik Nah, anak-anakku sekalian Disini sudah jelas sekali Yang mana Angka bilangan Dan yang mana Angka bilangan Tentu Kamu pasti sudah tahu Nah, baik Jika sudah paham Sampai disini Kita lanjut lagi Nah, jika sudah paham Kita lanjut ke materi Yang selanjutnya Menuliskan Lambang Bilangan Yang ada Dalam Cerita Berikut Lambang Bilangan Yang bisa disebut Dengan Angka Angka Atau lambang Nah, disini Ada dua cerita Yang ibu ambil Sama persis Dengan yang ada Di buku paketmu Pada Halaman 5 Bagian A Dan B Nah, disana Yang Pertama Yang A Seratus Dua puluh lima Orang Berhukum Di Sebuah Lapangan Mereka Akan Menanang Tiga ratus Lima belas Didit Pohon jati Di hutan Dekat Desa Mereka Ada Dua Lambang Bilangan Yang terdapat Dalam Satu Cerita Nomor A Ini Apa saja Yang pertama Bisakah kamu Menemukannya Jika masih Belum bisa Ibu bantu Ya Yang pertama Baca lagi Ulang Seratus Dua Puluh Lima Orang Berhukum Di Sebuah Lapangan Mana dia Yang menunjukkan Nama bilangan Disini Seratus Seratus Dua Puluh Lima Kalau sudah mendengar Seratus Berarti Angka Di depannya Angka Angka Satu Sama dengan Kamu menyebut Uang Seribu Seribu Berarti Satu Beda Kalau dia Dua ribu Berarti Dua Nah Kalau dia Disini Seratus Berarti Angka Di depannya Adalah Angka Satu Seratus Dua Puluh Lima Kamu Sudah bisa Menuliskan Angka Dua puluh Lima Dua puluh Lima Yaitu Dua Dan Lima Nah Nah Kalau Seratus Dua puluh Lima Seperti yang sudah dikatakan tadi Seratus Berarti Angka Satu Di depannya Nah Kalau Seratus Dua puluh Lima Bagaimana dia Lembang Bilangannya Satu Tua Ada yang jawabannya benar Seperti Nah yang kedua Ada lagi satu Nama bilangan Dimana dia Apakah kamu bisa menemukannya Mereka akan menanam 305 belak Bibit pohon jati Di hutan dekat Desa mereka Bagaimana dia akan menanam 315 Kalau yang tadi 100 Berarti dia 1 Nah kalau yang ini 300 300 Nah tau kan Kalau 300 Berarti Angka depannya adalah Angka 3 3 3 3 15 Nah tentu kamu sudah bisa menemukannya 15 kan Angka 15 Menerima Berarti angka Angka Dan 5 Angka 1 Dan 5 Nah kalau ini hanya 300 Berarti angka 3 3 Lalu di sini Untuk kabungan ya Angka berokot saja 3 4 5 Nah Nah 3 Nah 35 Sudah Sudah Paham sampai di sini Jangan menemukan nama bilangan Sampai Cerita Kemudian Kemudian Menemukan angkanya Sudah Kalau Sampai di sini Ada yang masih belum Masih ada Sampai Sampai Ini juga Dika Sampai 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 Dibacakan Dibacakan Sebuah Pertawak Membawa 207 207 207 207 Menungkap 207 Tujuh enam penumpang Sebenarnya 116 Dari penumpang Tersebut Adalah Perempuan Ibu bantu menemukan nama bilangannya ya Coba Baca ulang lagi Sebuah masalah Masalah 278 Tujuh enam penumpang Jadi nama silahkan ya 278 278 Bagaimana Angga bilangan Dua ratus Dua Nol Tujuh enam penumpang 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 200 berarti angka Angka depannya angka berapa? Angka 2 Tulis dulu 2 ya 2 2 Kemudian 7 6 Kamu sudah bisa menulis Angka 76 Kalau mana angkanya? Kalau 76 dibaca Berarti angkanya 7 dan 6 Berarti 7 6 6 Mudah kan yang ini? Ada yang Cepat paham? Ada yang sudah paham? Lanjut Sebanyak 116 Badi Perumat Tersebut Adalah Perumuan 116 Dari penumpang tersebut adalah perempuan 100 Ambil angka 1 di depan Berarti angka 1 Tulis di angka 1 Tulis di angka 1 Tulis di angka 1 16 16 Nah, kalau 16 berarti gabungan kedua angka antara 1 dan 6 Nah, sampai disini sudah paham? Jika sudah paham, lanjut menghubungkan nama bilangan dan angka bilangan sesuai dengan nama dan angka bilangan yang tepat Nah, ini sudah saya tuliskan di bukan tulis Menghubungkan dengan garis Menghubungkan dengan garis lambang bilangan dan nama bilangan yang sesuai Baik Hubungkan dengan garis lambang dan nama bilangan yang sesuai Yang pertama Angka berapa ini? 1 3 Dan 2 Itu dibaca bagaimana? 100 Bisa mengucapkannya 132 Yang mana dia? Tulisannya yang tepat Sesuai dengan Lombang bilangan yang ini Yang ini kah? Atau yang ini? Dibaca baik-baik Yang mana? Yang tepat Sesuai dengan 132 Yang ini? Yang ini? Ya, betul Ini dia jawabannya Berarti kita tarik garisnya ya Garis ini Setelah yang tepat Kemudian yang ini 164 Dibaca apa? 164 Bisa Bisa? 164 Yang mana? Tulisan 164 Ya, jelas yang inilah yang mana lagi Nah, berarti kita tinggal tarik garisnya Dari sini Set Kesini Nah, kalau yang ini Mudah kan? Nah, itulah Materi kita Mulai dari Mengenal nama Bilangan Dan Lombang Bilangan Nah, selanjutnya Ibu akan kasih Kalian tugas Tapi Sebelum itu Materi kita Dari yang pertama tadi Harap ditulis Di Buku catatanmu Ya Supaya nanti Kalau turun sekolah Ibu krisah catatannya ya Jangan lupa Kemudian Untuk tugas Yang selanjutnya Yang akan Ibu kasih nanti Tulislah Tugas itu Di Buku Tugasmu Nah Untuk tugasmu Kamu Mengerjakan Soal latihan Halaman Empat Halaman Empat Bagian Yang Kedua Jangan salah ya Halaman Empat Bagian Yang Kedua Ada Empat Soal Di Sana ya Yang Bagian Kedua Kemudian Dilanjutkan Lagi Dengan Tugas Halaman Lima Bagian Empat Nomor C D Dan E Jangan 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 Salah ya Yang Halaman Lima Halaman Lima Kamu Mengerjakan Yang Bagian Empat Nomor C D Dan E Jadi Sekian Tugas yang Harus Kamu Kerjakan Jangan Jangan Lupa Dikerjakan Ya Baik Sekianlah Pemlajaran Matematika Kita Pada Hari Ini Semoga Penjelasan Ibu Tadi Mudah Dipahami Dan Mudah Dimengerti Oleh Anak Anak Sekalian Dan Jangan Lupa Tugasnya Dikirim Setiap Hari Selamat Sechana Besar 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 Besar